Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Nah, ini kan kelas 12 ternyata yang masuk hanya 14 itu pun udah ikut guru dan ikut operatornya nanti ingatkan lagi ya temen-temennya ya untuk mau join ya iya ma'am nah em sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk siswa atau siswi yang berhasil masuk atau yang berusaha untuk masuk ke kelas virtual ini oke nah, materi saya tunggu ya nak saya mau share materinya sebentar ya sebentar ya ada kesalahan teknis Pak Jamal, ini kenapa enggak bisa di share harus dari host katanya yang bisa share screen sebentar ya nak ini kesalahan teknis oke materi saya hari ini tentang pergelaran tarih oke minggu lalu kita udah bicara tentang manajemen pagelaran hari ini kita bicara pagelaran tarih nah minggu lalu juga kita udah udah bicara pembagian dari kepanitiaan pagelaran tarih nah sekarang saya mau tanya nih apa aja sih kepanitiaan pagelaran tarih dan tugas-tugasnya yang minggu lalu saya suruh kalian untuk membaca-bacanya atau mengingatnya nah di tim produksi itu ada pimpinan produksi ada sekretaris produksi ada bendahara ada seksi dokumentasi seksi publikasi seksi pendanaan dan tiketik nah sekarang saya mau tanya apa sih tugas dari pimpinan produksi yuk yang bisa jawab satu orang silahkan jawab apa sih tugas dari pimpinan produksi yuk ada nak ayo satu orang yuk siapa pimpinan produksi ada halo kelas 12 ada orangnya enggak apa sih tugas dari pimpinan produksi ini enggak ada yang ngebaca ya enggak ada yang buka psikologi halo halo mem saya mau jawab mem saya kira suara saya enggak kedengaran yuk apa jawabannya apa tugas dari pimpinan produksi pimpinan produksi bertugas mengatur jalannya segala keproduksian dari pengaturan jadwal pemantasan kesejahteraan kru panggung sampai ke dokumentasi dan publikasi iya jadi pimpinan produksi adalah orang yang ditunjuk untuk mengorganisir pimpinan produksi ini pertunjukan paham ya lalu saya mau tanya lagi nih apa sih apa sih fungsi dari seksi pendanaan tugas dari seksi pendanaan yuk siapa yang bisa jawab ini searching dulu atau kayak mana nih kok lama kali apa tugas dari seksi pendanaan ayo nak enggak ada yang bisa jawab yuk siapa nih seksi pendanaan apa fungsinya nak apa tugas dan fungsinya yuk apa seksi pendanaan nah kalau enggak tahu sebaiknya dibaca sebelum mulai kelas ya nah jadi seksi pendanaan itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap penyedia dana yang dibutuhkan dalam proses dan pelaksanaan pementasan seni pertunjukan paham ya nah untuk tiket untuk tiketing itu apa nak tugas fungsi dan tugasnya tiketing yang mengatur urusan tiket mem yang mengaturnya apa mencetak tiket kah dia mem saya mem siapa nih namanya nak sebutkan nama ya karena saya enggak abdi abdi dari kelas aleksa mem oh aleksa kelas saya ya yuk abdi apa ini mem dia yang mencetak dan menjual belikan tiketnya itu mem iya jadi kan di seksi tiketing inilah dia lah orang yang menjual dan dia lah yang bertanggung jawab atas penjualan dan pembelian kartis pertunjukan pertunjukan oke selanjutnya host manager jadi di host manager ini terdiri dari keamanan akomodasi konsumsi transportasi dan seksi gedung nah jadi host manager ini sebenarnya bertugas mengemban pelayanan publik serta bertanggung jawab kepada pimpinan produksi dalam layanan staff dan layanan publik nah keamanan nah saya mau tanya nih apa sih tugas dari seksi gedung yuk tugas dari seksi gedung yang bisa jawab sebutkan nama dan kelas yuk ada nak seksi saya mem siapa namanya saya mem nama saya Yunianti mem dari kelas 12 Faraday jadi tugas seksi gedung itu dia mempersiapkan gedung untuk tempat pertunjukan ataupun pergelaran tarinya gitu kan oke jadi seksi gedung adalah orang yang bertanggung jawab terhadap penyewaan ataupun penyediaan gedung pertunjukan tadi kelas berapa Yunianti 12 Faraday 12 Faraday oke oke jadi inilah host manager paham ya nak ya Alexa oke selanjutnya selanjutnya ada namanya tim artistik nah tim artistik ini terdiri dari sutradara atau koreografer terus ada pimpinan artistik ada stage manager ada penata panggung ada penata cahaya penata rias dan busana dan penata suara dan penata musik yuk ada yang mau saya tanya lagi ya apa sih fungsi atau tugasnya sutradara dan pimpinan artistik yuk yuk ada yang bisa jawab yuk siapa lagi nak ini materi sebelumnya nih yang saya suruh nanti baca ya nak yang terakhir kali yang saya buru-buru karena mau ngejar kelas berikutnya minggu lalu saya mem apa namanya debi debi hakiki dari kelas Faraday mem dari Faraday oke apa debi sutradara adalah orang yang bertugas untuk mengarahkan sebuah pertunjukan dan membimbing kru teknisi dalam menyukseskan acara kalau pimpinan artistik pimpinan artistik adalah orang yang bertugas untuk orang yang bertugas untuk memimpin sebuah apa bedanya gak tahu saya jelaskan ya jadi sutradara itu adalah orang yang membuat konsep dari pertunjukan dan mengatur alur laku dari sebuah pertunjukan tari jadi dia yang menyusun tarinya sedangkan pimpinan artistik adalah orang yang bertanggung jawab dari artistik ada performa penyajian hingga tata urut pementasan dengan kata lain tim artistik yang menyusun jadwal penampilan atau rundown acaranya paham ya oke selanjutnya apa sih tugas dari penata penata oh ini ya stage manager apa tugas dari stage manager ayo nah kita masih materi yang lalu apa siapa namanya awliya rahmatun 12 alfa mem stage manager kan mem yes seksi yang bertugas orang-orang yang bertugas mengkoordinasikan pergelaran mem seperti urusan pentas perlengkapan pentas ya jadi mereka yang menyusun di atas pentas ya jadi stage manager adalah orang yang mengkoordinasi seluruh bagian yang ada di panggung paham ya bisa disebut juga dengan kru panggung oke jadi materi hari ini sebenarnya adalah pagelaran tari dengan tujuan pembelajaran pertama kalian bisa memahami kalian bisa memahami unsur pendukung pagelaran tari lalu kalian nanti dapat memahami juga setiap tahapan dalam mengadakan pagelaran tari lalu kalian bisa membuat sebuah evaluasi terhadap suatu pagelaran kreasi nah jadi nanti yang tujuan pembelajaran ketiga ini nanti saya kasih tugas untuk kalian mengevaluasi suatu pagelaran tari kreasi sorry ya ada yang ketinggalan oke paham ya selanjutnya kita masuk unsur-unsur pendukung dari pagelaran tari unsur-unsur pendukung pagelaran tari nah perlu kita ketahui bahwasannya berkarya tari merupakan kerja kreatif yang mempunyai empat aspek apa aja itu yaitu ada menciptakan tari lalu ada memeragakan tari mengeksplorasi gerak tari dan mementaskan hasilnya nah di ujung inilah dia mementaskan hasilnya apa aja bu unsur-unsurnya yuk kita lihat lagi nah unsur-unsurnya pertama ada seni musik sebagai pengiring tari apa sih maksudnya nah kita perhatikan nah musik pada tari sangatlah penting kenapa bu bahkan bahkan beberapa tari ada yang tercipta berdasarkan nama pengiring musiknya contohnya apa contohnya misalnya tari pisau surit diiringi lagu pisau surit jadi nama tari mengikuti nama musiknya lalu tari apa lagi tari misalnya si hutor sanggul dari batak toba nah nama tarinya juga kebanyakan orang yang buat pencipta tari itu nama tarinya ya sama sama musiknya nama tarinya si hutor sanggul juga paham ya jadi seni musik sebagai pengiring tari berhubungan erat dengan pergelaran tari atau pertunjukannya selanjutnya apa nah selanjutnya ada seni rupa sebagai properti atau setting setting panggung nah jadi yang dimaksud properti adalah semua yang dimainkan atau dilibatkan ketika penari melakukan gerak jadi kalau yang tidak dimainkan dalam pertunjukan itu namanya setting pentas paham ya oke paham ya sampai situ ya selanjutnya apa lagi selanjutnya ada namanya unsur pendukungnya itu ada namanya tata busana tata busana untuk kostum penari misalnya nah jadi tata busana atau kostum merupakan yang digunakan penari di atas panggung dari ujung rambut sampai ujung kaki baik untuk menutupi tubuh kepala sessoris dan lainnya nah ini juga sangat-sangat mendukung dalam acara dalam menunjang pagelaran tari oke selanjutnya apa lagi selanjutnya ada tata rias nah tata rias juga penting nah jadi dalam hal ini riasan yang riasan yang kalian gunakan untuk pementasan sama yang kalian gunakan untuk sehari-hari itu berbeda kenapa? karena untuk keperluan pementasan berfungsi untuk mempertegas karakter yang kalian mainkan kan gak mungkin ya kan sehari-hari misalnya kalian jadi gali-gali makeupnya gali-gali kan gak mungkin hari-hari kayak gitu ya jadi tata rias dalam pertunjukan itu berfungsi untuk mempertegas karakter yang kalian mainkan atau yang kalian bawakan paham ya nak? ada pertanyaan? untuk unsur pendukung tari? paham selanjutnya ada apa lagi bu? ada namanya nah tata lampu untuk setting tangguh kenapa sih tata lampu itu penting? karena tata lampu berfungsi juga sebagai penerangan ya kan? atau dapat menghidupkan suasana karena kalau kalian lihat pertunjukan yang menggunakan lighting ada gak warna lightingnya nak? ada 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 kuning ada ada putih dan lain sebagainya nah jadi warna-warna yang ada di lighting lampu itu mempunyai arti paham ya? mempunyai arti nanti kita bicara tentang tata lampu dan setting tangguh itu nanti kita bicara di di materi panggung selanjutnya selanjutnya apa lagi? nah pasti dong ada suara untuk pementasan yang mengatur mengatur sound biar terdengar oleh penari dan penikmat sendiri paham ya? sampai sini ya ada yang mau ditanya gak unsur pendukung? paham bu paham alhamdulillah jadi dalam pagelaran tari seni tari sendiri tidak dapat berdiri tanpa beberapa unsur pendukung di dalamnya paham ya? oke selanjutnya apa lagi? nah oke selanjutnya ini ya ini yang penting ada tahapan dalam berkarya tahapan berkarya pertamanya ada eksplorasi nah apa sih eksplorasi itu yuk siapa yang bisa jawab apa sih eksplorasi itu? saya mem siapa namanya? Rufia mem dari 12 Rufia mem ya dari 12 Alexa 12 Alexa ya jadi eksplorasi dalam tahapan berkarya itu mem proses penjajahan untuk mencari gerakan melalui berbagai cara yang dilakukan pada saat melakukan tari mem iya jadi di proses eksplorasi adalah dimana kita mencari gerak kita menjelajahi gerakan mana yang mau kita ambil dalam sebuah karya jadi kita disinilah proses pencarian geraknya selanjutnya udah 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 kita selesai dari eksplorasi selanjutnya kita tahapkan stilisasi gerak apa sih stilisasi gerak yuk saya mem apa namanya abdi mem ya abdi udah dua kali ya terus apa aja itu dia menyesuaikan gerak dengan iramanya mem oh jadi saya jelaskan ya di stilisasi gerak ini kita sorry stilisasi gerak ini disinilah kita tahap penghalusan geraknya nah jadi dari hasil eksplorasi yang geraknya masih kasar lalu kita haluskan lagi stilisasi paham ya selanjutnya ada apa lagi bu ada namanya improvisasi yuk apa sih improvisasi saya mem apa siapa namanya nak Aulia Rahmatun Aulia Rahmatun dua kali ya improvisasi itu mem kayak mencoba-coba kemungkinan ragam gerak itu sama kayak spontan spontanitas kita iya benar jadi improvisasi merupakan gerakan-gerakan spontan paham ya selanjutnya apa lagi selanjutnya ada namanya evaluasi nah jadi udah dari eksplorasi disetilisasi gerakannya lalu dicari lagi improvisasinya lalu masuk ke evaluasi disinilah pemilihan gerakan-gerakan yang sesuai gak sama tari yang mau sesuai gak sama tema tari yang mau kita bawakan nah di kitab evaluasi inilah mulailah kita sering-saring gerakan ini cocok gak ya gerakan ini cocok gak ya kita mau bawa misalnya gerakan bentang memanjat eh sorry kita mau bawa cerita tentang misalnya orang hutan tapi gerakannya berenang apa mungkin kan gak mungkin jadi gerakan yang berenang itu kita buang karena tema kita adalah apa tadi orang hutan paham ya selanjutnya apalagi setelah evaluasi nah selanjutnya ada namanya komposisi nah di tahap komposisi inilah dari hasil evaluasi mulailah mulailah disusun mana nih gerakan mana nih untuk ragam pertama lalu mana ini untuk ragam kedua gerakannya yang mana lalu untuk ragam ketiga ulang lagi ragam kedua bisa atau ada lagi ragam ketiga gerakannya berbeda lagi boleh ya jadi di tahap komposisi komposisi inilah disitulah tahap penyusunan paham ya selanjutnya apalagi nah selesai semuanya baru bisalah pergelaran dengan catatan semua musik sudah oke terus busana rias juga sudah oke baru bisa kita pergelarkan oke paham ya nak ada pertanyaan untuk tahapan berkarya paham bu paham oke aduh selanjutnya bagaimana sih bu cara menyiapkan pagularan nah yang pertama kita harus tentukan dulu lokasinya ya kita harus tentukan dulu lokasinya jadi lokasi juga kalian perlu pertimbangkan dengan matang nah jadi lokasi strategis contoh misalnya gini lokasi kalian yang kalian pilih jauh dari angkutan umum susah lah untuk orang dateng artinya kalian tidak menjual eh artinya kalian itu kalau misalnya kalian jauh dari transportasi terus masuk-masuk gang kecil lagi gak ada parkir nah itu bisa menunjuk itu bisa menyebabkan pertunjukan kalian itu tidak menarik untuk ditonton jadi lokasi juga perlu kalian perhitungkan paham ya untuk lokasi ya selanjutnya apa lagi selanjutnya kalian juga harus mempersiapkan penontonnya nah di penontonnya ini kalian juga harus menjual tiket atau mencari penonton yang sesuai dengan jenri yang mau kalian pagelarkan contoh masa sih kalian mau pagelarkan tarik linci sama anak SMA kan gak nyambung kan bukan bidangnya nah jadi nanti itu juga yang membuat penonton tidak tertarik untuk kalian untuk menonton pertunjukan kalian jadi kalian juga harus sesuaikan dengan usianya apalagi seleranya apalagi latar belakangnya apalagi pengalamannya nah itu juga kalian pikirkan kalau tidak kalian pikirkan pertunjukan kalian bakal berakibat sepi paham ya paham untuk penonton nak paham 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 selanjutnya apa lagi selanjutnya ada namanya waktu penyelenggara nah waktu penyelenggara ini kalian juga harus mempertimbangkan dengan cermat waktunya jangan sampai pertunjukan kalian bertabrakan dengan hari penting lainnya contohnya misalnya kalian mau melakukan atau mau pementasan pagelaran tarik di sekolah tapi waktu yang kalian pilih salah waktu yang kalian pilih misalnya menjelang ujian sekolah nah pasti kan tidak sesuai acara kalian juga tidak bakal disetujui jadi waktunya juga harus kalian perhitungkan selanjutnya apa lagi tahapannya nah ada namanya tahapan keamanan oke ya ada tahapan keamanan nah jadi setelah waktu penyelanggara kalian tentukan dengan tepat lalu kalian pikirkan juga keamanannya kenapa keamanan jadi keamanan ini perlu kalian perhatikan dengan dengan serius karena ini kita menyangkut tentang kita menyangkut penonton yang bakalan banyak yang hadir nah kalau tidak aman kayak mana kita mau membuat penonton kita merasa nyaman merasa aman nah jadi kalian juga harus memperhitungkan keamanannya di tempat pertunjukan itu selanjutnya apa nah yang kalian perlukan juga donatur loh eh nah yang kalian perlukan juga donatur dana jadi kalian perlu di di tahap eh di donatur ini kalian juga perlu memastikan pendapatan yang kalian raih dari para donatur para donatur itu bisa dari sponsor bisa dari orang tua bisa enggak bisa bisa dari pejabat dan lain sebagainya pokoknya yang yang sumber eh pokoknya sumber dari dana kalian nah jadi kalau memang pertunjukannya hanya di kelas atau sekolah yang dilakukan hanya kalangan terbatas jadi bukan berarti kalian kalian enggak memerlukan dana kalian tetap juga harus memerlukan dana karena berhubungan langsung dengan operasional penyelenggara pertunjukan jadi jadi walaupun acaranya hanya kalangan tertentu kalian juga harus memerlukan dana paham ya selanjutnya apa lagi selanjutnya ada namanya acara pagelaran nah ada acara pagelarannya nah jadi di acara pagelaran ini sebenarnya banyak banyak cara yang dilakukan untuk mempersiapkan acara pagelaran nah jika yang dimasuk pagelaran adalah pagelaran tari maka harus dipilih materi yang kiranya sesuai dengan tujuan diadakannya pagelaran itu ya paham ya contoh misalnya materi perpisahan sekolah oke selanjutnya sudah selesai acara pagelaran apalagi bu berhubung waktunya terbatas ya selanjutnya ada namanya tata ruang nah ini tata ruang tata ruang juga harus kalian perhitungkan kenapa misalnya gedung kalian hanya muat 100 orang yang kalian undang 3000 orang nah itu juga harus kalian perhitungkan oke nak sampai disini dulu materi yang saya sampaikan jika ada pertanyaan silahkan diskusikan melalui psikologi seni budaya yang dari sekolah paham ya untuk tugas nanti saya upload ke psikologinya sekian ini dilanjutkan dan dilanjutkan materi biologi sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih